selamat menikmati ini ada sedikit resep supaya sayur kale itu tidak pahit ketika dioseng jadi ikuti terus ya ini cara memasaknya untuk memasak sayur kale ini ini sebelum dioseng-oseng ini saya rebus dulu jadi direbus airnya ditambahin garam terus ini yang warna coklat-coklat ini minyak ya ini saya kasih minyak supaya sayurnya tetap hijau jadi sekarang saya rebus dulu sayur kale nya ini direbusnya cuma sebentar ya ini sayur kale nya diaduk-aduk kemudian ditutup sebentar setelah mendidih ini sayurnya diangkat ya oke ini sayurnya kelihatan sudah mendidih jadi dibuka dulu diangkat jadi tidak usah direbus terlalu lama ini langsung diangkat oke 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 setelah harum setelah harum ini saya tambah bumbu-bumbunya ada penyedap ada juga garam sama gula setelah itu ditumis-tumis dan sayur kale nya bisa dimasukkan ini ditumis sebentar saja ini sudah bisa diangkat ya soalnya tadi sudah direbus jadi biar sayurnya tidak terlalu lembek ini sudah siap diangkat oke oke bawang selamat menikmati dan